Akhir tahun ini, bangsa-bangsa di Asia Tenggara akan memasuki era baru dalam dunia ekonomi perdagangan. Sebuah era di mana arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bebas keluar masuk. Inilah era perdagangan bebas Asia Tenggara atau yang dikenal dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan pasar bebas, Asia Tenggara akan seperti satu kandang dalam hal perdagangan. Bisa jadi, harga sepiring nasi di Jakarta sama dengan sepiring nasi di Bangkok. Gaji buruh di Vietnam sama dengan gaji buruh di Indonesia. Pasar bebas dimaksudkan agar daya saing negara-negara ASEAN meningkat, serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing diakini dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal ini diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Nantinya memungkinkan satu negara menjual barang jasa dan tenaga kerja dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Sehingga kompetisi antar penduduk juga akan semakin ketat. Masyarakat ekonomi ASEAN ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi menghadirkan peluang, tapi di sisi lain mendatangkan ancaman. Ancaman tentu saja selalu berada pada pihak yang tidak siap. Alih-alih menjadi penentu. Yang ada hanya akan jadi objek dan sapi perah negara lain. Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar, salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah banjirnya produk impor dari negara tetangga. Baik itu produk makanan, obat-obatan, dan bahan pangan lainnya. Produk makanan asing akan menjamur, restoran asing semakin merajalela. Keterjaminan akan pangan halal semakin mengkhawatirkan. Bila sudah begini, bagaimana dengan status halal? Siapkah majelis ulama Indonesia bergerak cepat tanpa menunggu permintaan produsen? Beranikah negara melindungi mayoritas penduduknya yang muslim dengan tidak memberikan izin distribusi terhadap produk yang tidak halal? Ya Allah, lindungilah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Agar mampu mengemban amanah sebagai halifah Allah di muka bumi, penting bagi seorang muslim memiliki kesehatan yang prima. Kesehatan tentunya terkait dengan asupan makanan. Aktivitas makan bukan saja sebagai penghilang lapar, apalagi hobi. Aktivitas makan dan minum erat kaitannya dengan ibadah. Manusia memang bukan hidup untuk makan, tapi makan dan minum merupakan dua aktivitas penting yang menjamin kelangsungan manusia. Pentingnya aktivitas makan dan minum terlihat dari banyaknya Allah singgung dalam Al-Quran. Salah satunya pernyataan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menyebut nikmat Allah kepadanya. Dan Tuhanku, Dia yang memberi makan dan minum kepadaku. Al-Quran Surah Al-Syuara ayat 79 Begitu juga ketika Allah Ta'ala menceritakan keadaan penduduk surga, mereka tidak akan menderita karena kelaparan. Sesungguhnya, kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan pelanjang. Al-Quran Surah Toha ayat 118 Islam juga melarang puasa terus-menerus tanpa jeda berbuka karena dapat membahayakan kesehatan. Bahkan untuk mempertahankan hidup dalam situasi darurat, seorang Muslim diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang haram dengan syarat tidak berlebihan. Bagi seorang Muslim, makan dan minum merupakan bagian dari perwujudan ibadah kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, rambu-rambu Allah menjadi penting. Halal dan haram menjadi pertimbangan utama dalam mengkonsumsi suatu makanan atau minuman. Tapi sayangnya, nasib pangan umat di negeri ini selalu menjadi bulan-bulanan. Terbongkarnya berbagai kasus terkait makanan jelas merugikan umat Islam. Kita khawatir yang tidak terbongkar lebih banyak lagi. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, seharusnya kehalalan produk menjadi prioritas utama. Sayangnya, alpanya sistem jaminan halal menjadikan berbagai produk makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak terjamin kehalalannya ikut bebas beredar. Melihat kondisi demikian, para tokoh, ulama dan perwakilan ormas Islam yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia menggulirkan program sertifikasi produk halal. Untuk menjalankan fungsi tersebut, MUI membentuk Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat LP-POM MUI. Sampai tahun 2014, tercatat baru sekitar 24.000 produk yang telah tersertifikasi halal dari sekitar 60.000 produk yang beredar di masyarakat. Sementara untuk produk obat-obatan lebih memprihatinkan, dari sekitar 30.000 item obat yang diproduksi oleh sekitar 206 perusahaan di Indonesia yang telah bersertifikat halal, hanya ada 5 perusahaan dengan jumlah produk sebanyak 22 item. Sangat memprihatinkan, baik para produsen ataupun konsumen seringkali berdali dengan alasan darurat. Padahal jika memang ada kedaruratan, sifatnya hanya sementara. Sedangkan di kelompok jamu, ada 14 perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal dengan item produk sebanyak seratusan produk. Pada kelompok suplemen, perusahaan yang telah mengantongi sertifikat halal sebanyak 13 perusahaan dengan item produk sekitar 50 produk. Angka-angka tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Di antara tujuan syariat Islam yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga kehormatan manusia. Larangan menghina agar manusia tidak merendahkan orang lain yang telah Allah tinggikan derajatnya. Termasuk menjauhi segala hal yang Allah haramkan, merupakan tindakan untuk menjaga agar tidak merusak salah satu dari kelima hal tujuan syariat Islam. Jadi manfaat dari hukum halal dan haram pada dasarnya akan kembali kepada manusia. Seandainya seluruh manusia taat terhadap perintah Allah, maka itu tak menambah keagungan Allah. Sebaliknya, jika seluruh manusia durhaka kepada Allah, itu juga tak akan mengurangi keagungannya. Allah subhanahu wa ta'ala berbuat apapun yang dikehendakinya dan dia maha berkuasa. Tetapi karena rahmat Allah kepada manusia, maka setiap perintah Allah dan larangan pasti mempunyai alasan dan hikmah. Persoalannya, maukah kita taat? Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, itulah yang halal. Dan apa yang Allah haramkan, itulah yang haram. Apa yang Allah diamkan, maka itulah yang dimaafkan dari kalian. Hadis Riwayat Tirmizi Karena asalnya boleh, maka untuk menyatakan sesuatu hal menjadi haram, dibutuhkan dalil yang tegas dan lugas. Jika dalilnya masih samar atau hasil ijtihad, para ulama biasanya menggunakan kata-kata perbuatan ini tidak disukai. Ini tidak baik dan ungkapan senada lainnya. Maka kewenangan halal dan haram mutlak hanya milik Allah Ta'ala. Dan kewenangan ini tidak didelegasikan kepada siapapun. Menghalalkan dan mengharamkan merupakan bagian dari ibadah. Meyakini ada pihak lain selain Allah yang berwenang, memberi keputusan halal dan haram, sama saja dengan beribadah kepadanya dan menyembahnya. Inilah yang dahulu sering dilakukan oleh pemuka agama Yahudi dan Nasrani yang kemudian dikecam oleh Allah dalam firmannya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih, Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surah Taubah ayat 31 Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, salah seorang sahabat nabi yang tadinya beragama Nasrani yang bernama Adi bin Hatim sempat memprotes ayat tersebut. Karena menurutnya, para pemeluk Nasrani dan Yahudi tersebut tidak pernah menyembah pendeta dan pastor mereka. Nabi pun bertanya kepada Adi bin Hatim, Bukankah pastor dan pendeta mereka menghalalkan yang Allah haramkan serta mengharamkan yang Allah halalkan dan mereka mengikutinya? Adi menjawab, Iya, Rasul pun mengatakan, maka itu adalah bentuk ibadah kepada mereka. Bahkan termasuk para ulama sekalipun tidak memiliki mandat untuk me-label haram dan halal. Para ulama dan mujtahid hanya menyampaikan dan menjelaskan kepada umat atau melakukan ijtihad terhadap perkembangan dan kasus-kasus baru dengan tetap mengacu pada apa yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya atau melalui sunnah nabinya. Dan Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik dan tidak mengharamkan kecuali yang buruk. Walaupun halal dan haram mutlak milik Allah, tapi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah telah menggariskan sebuah prinsip yang dicamtumkan dalam firmannya Surah Al-A'raf ayat 157. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Umi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika suatu perbuatan murni mendatangkan manfaat, maka disitulah halal. Tetapi sebaliknya, jika murni mendatangkan mudarat atau manfaat lebih besar dari mudarat, maka berlaku hukum halal. Tapi jika murni mengandung mudarat atau mudarat lebih besar dari manfaat, maka haram. Sesungguhnya, rezeki Allah yang halal teramat luas. Yang diharamkan, hanya sedikit. Itu pun sebetulnya demi kemaslahatan manusia. Hanya saja manusia yang telah dibutakan hatinya oleh setan, menjadi malas untuk berikhtiar, mencari rezeki Allah yang halal. Setiap makanan dan minuman haram yang kita konsumsi, maka pasti akan merusak baik langsung atau tidak langsung, baik jasmani ataupun ruhani kita. Entah kita sadari atau tidak. Doa merupakan senjata orang mu'min. Sehingga dalam setiap kesempatan, selalu ada zikir dan doa. Setiap selesai sholat, berdoa. Setiap bangun tidur, berdoa. Setiap mengutidur, setiap pindah dari satu aktivitas satu ke yang lainnya, juga berdoa. Dengan memakan makanan yang haram, makan semua doa dan zikir yang dipanjatkan terancam, tidak diterima Allah SWT. Alangkah malangnya, bila doa dan zikir kita tidak dipedulikan, karena makanan haram yang masuk ke tubuh kita, baik karena haram zatnya, atau haram cara memperolehnya. Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang musafir yang menderita karena perjalanan jauh dan tampak seperti orang yang layak dikasihani. Tapi doanya tertolak karena makanan haram yang ia konsumsi. Beliau bersabda, Seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, mendengadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram. Maka bagaimanakah akan diterima doa itu? Konsumsi haram tidak hanya menyebabkan doa yang tertolak, tapi amal yang dilakukan juga terancam, tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda, Jika seorang keluar untuk melakukan haji dengan biaya yang berasal dari yang haram, kemudian ia mengendarai tunggangan dan mengatakan, Maka yang berada di langit menyeru, seruanmu tidak disambut dan kau tidak memperoleh kebahagiaan. Bekalmu haram, kendaraanmu haram, dan hajimu mendatangkan dosa dan tidak diterima. Hadis Riwayat Tau Berani Mengkonsumsi makanan dan minuman haram ataupun yang bisa yang didapatkan dengan jalan haram, maka sama saja dengan berinvestasi di neraka. Setiap pangan haram yang kita konsumsi akan tumbuh menjadi bagian dari tubuh kita. Dan setiap inci bagian tubuh kita yang dibentuk dari yang haram akan menjadi bagian yang kelak dibakar di neraka. Rasulullah SAW bersabda, Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, api neraka lebih berhak baginya. Hadis Riwayat Ahmad Semakin banyak bagian tubuh kita yang tumbuh dan berkembang dari konsumsi yang haram, maka semakin besar investasi kita di neraka. Na'udzubillah min saling Mengkonsumsi yang haram juga akan menjadikan hati bebal, sehingga susah menerima hidayah Allah. Hati yang keras juga semakin jauh dari hidayah Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah tampak jelas di hadapan mata, tapi tiada mampu untuk menyadarkannya. Untuk itu, jika ingin melembutkan hati dan mudah dalam menerima kebenaran, sehingga hidayah Allah mudah masuk, maka makanlah yang halal. Inilah jawaban Imam Ahmad ketika beliau ditanya oleh seseorang. Bagaimana caranya melembutkan hati? Beliau menjawab, dengan makanan yang halal. Selain tidak dikabulkannya doa dan amal soleh, memakan makanan haram juga akan merusak jasmani kita. Apa yang diharamkan Allah mengandung bahaya yang dapat mendatangkan penyakit berbahaya dan merusak organ-organ penting manusia. Dan beberapa makanan haram tersebut, secara tegas Allah sebutkan dalam Surah Al-Ma'idah, ayat 3. Surimat alaikumul mayisatu waddamu walahmul khinziri wama'uh illa li ghairillahi bihi walmunhanikatu walmawqudatu walmutaradiyatu walnatihah Bangkai, darah, daging babi, binatang yang mati tidak disembeli merupakan beberapa jenis makanan yang tidak halal dikonsumsi. Ayat ini turun sekitar 14 abad yang lalu. Sekarang berbagai penelitian mutahir membuktikan berbahayanya bahan pangan tersebut apabila dikonsumsi. Darah umumnya mengandung uric acid yang merupakan toksik yang berbahaya bagi kesehatan kita. Uric acid yang ada di dalam tubuh kita akan dibawa darah yang kemudian akan dibuang keluar tubuh dengan air urin melalui ginjal. Darah juga membawa limbah zat-zat seperti urea, asam urat, keratin, dan karbon bioksida yang perlu dikeluarkan dari tubuh. Meminum darah atau memakan makanan yang tidak bersih dari darah dapat membuat keracunan dan memperberat kerja dari organ ginjal. Bahkan zat-zat ini dapat merusak fungsi otak dan mengakibatkan koma. Selain itu, sebagian besar mikroba di bawah dalam darah dapat menyebabkan penyakit lain dengan merusak lapisan lambung dan usus. Penyembelihan yang sesuai syariat Islam merupakan cara efektif untuk mengeluarkan darah yang ada dalam tubuh hewan konsumsi. Binatang yang tidak disembeli ataupun mati tanpa mengeluarkan darah seperti mati karena sakit, disetrum, dicekik, atau dipukul akan mengandung banyak sekali racun yang masih terdapat dalam endapan darah yang ada di tubuhnya. Dan racun-racun ini sangat berbahaya apabila dikonsumsi manusia. Demikian juga dengan daging babi. Dalam Al-Quran, babi dihukumi sebagai najis dan haram dimakan. Ajaran ini sebetulnya bukan hanya monopoli Islam, keharaman daging babi juga kita dapatkan dalam ajaran Yahudi dan gereja Advent. Allah tiada mengharamkan sesuatu melainkan karena bahaya yang terdapat di dalamnya. Dan daging babi, salah satu pangan yang paling banyak mendatangkan masalah bagi kesehatan umat manusia. Dr. Murat Hoffman, Daniel Assefiro, MD, dari Klinik Laboratorium Mikrobiologi Boston Medical Center, Amerika, menyatakan, terdapat lebih dari 25 penyakit yang bisa dijangkiti dari babi. Penelitian ilmiah modern di dua negara, China dan Sweden, menyatakan bahwa daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan kolon. Hasil kajian ini diterbitkan pada 1986 dalam persidangan tahunan sedunia tentang penyakit alat pencernaan yang diadakan di Sao Paulo. Daging babi juga merupakan daging yang sulit dicerna karena banyak mengandung lemak dan banyak mengandung kolesterol yang berbahaya bagi tubuh. Babi juga hewan yang banyak mengandung parasit, bakteria, bahkan virus yang berbahaya sehingga dikatakan sebagai reservoir penyakit. Inilah sebagian bahaya mengkonsumsi daging babi yang telah terungkap. Padahal masih banyak lagi bahaya lainnya yang belum diungkap oleh ilmu pengetahuan. Pangan haram lain yang disebut dalam Al-Quran adalah haumer atau miras. Mabuk dan hilang kesadaran merupakan gejala langsung dari mengkonsumsi miras atau yang kita kenal sekarang dengan alkohol. Turunnya kesadaran dapat menjadi pemicu perbuatan kriminal dan permusuhan. Dan beberapa tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak yang dipengaruhi oleh konsumsi alkohol. Penurunan kesadaran ini juga dapat berakibat pada kematian. Sebagaimana beberapa kasus miras oplosan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang banyak merenggut korban jiwa. Selain kematian, efek jangka pendek alkohol menyebabkan dihilangnya produktivitas kerja. Di samping efek tadi, mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, kerusakan jantung, strup, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan, impotensi, dan berkurangnya kesuburan. Meningkatnya resiko terkena kanker payudara dan insomnia atau sulit tidur. Konsumsi alkohol juga berakibat pada kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan. Menjadi sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. Alkohol juga berdampak terhadap hubungan sesama, finansial, pekerjaan, dan juga menimbulkan masalah hukum. Namun yang paling inti dari itu semua adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah secara utuh. Alkohol boleh saja sedikit, 0,0 sekian, tapi tetap saja, Allah melarangnya. Demikian juga dengan babi. Ketika banyak produsen memanfaatkan unsur babi dalam pembuatan obat, bahkan vaksin meningitis bagi jamah umroh dan haji. Tetap saja, setiap unsur yang berasal dari babi, maka Allah haramkan. Maka benar, Allah dengan firmannya. Sesungguhnya, syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu karena khomar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka apakah kamu akan berhentilah? Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 91 Pemirsa Hasanah, jaminan halal tidak saja penting sebagai jaminan menjalankan agama, tapi juga sebagai jaminan mutu pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Memastikan berjalannya sistem jaminan halal merupakan tugas bersama umat Islam. Kepedulian kita akan kehalalan konsumsi halal akan mendatangkan berkah bagi umat dan bangsa ini. Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda